Terima kasih Aduh, duduk mas Mas, duduk mas Mas, duduk mas Ayo kawan, siapa ini? Mau ngelamat kerjaan ya? Bukan Siapa nama lo? Pak Ico Dari Banyumas, Purbalinga Ini Mas Selamat dari Klaten, Solo Ini kawanku si Poltak dari Siantar Waduh Eh, kau tak uja Dengar aku dari Siantar Enggak cuma khawatir Eh San, mau ngapain dia kemari? Kalau bisa Kita mau kos di sini Apa sekiranya bisa diterima? Ya mungkin bisa Mungkin juga enggak Duh Kenapa? Soalnya Tante belum pulang Dia lagi maintenance Eh, kalian Kalau mau ngelukos di sini Harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada Pertama Ini yang penting Dengar enggak kau? Ya 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 Dengar kau? Ya ya, saya dengar Satu Dilarang Mengganggu Pembantu yang paling cantik di sini Yang namanya Halimah Ala, soal pembantu jangan dibawa-bawa Jangan dengerin dia Eh, dia-dia kan orang baru Mesti kita mafram, tau Ada apa ketawa? Ada apa sih ketawa? Hah? Ada apa? Mengapa ketawa? Tidak Melihat tentang kau Aku teringat Sebuah kendaraan umum Ya Orang bilang Tampang saya Memang mirip Mercy Tiger Mercy Tiger Mungkin lo ke kendaraan roda 3 Demo Yang jalani udah Krek-krek-krek-krek-krek-krek Punya keren aja Seharusnya tau gak Tampang seperti kau itu Harus udah masuk cagar alam Yang dilindungi pemerintah Aku baru lihat Tampang seperti kau Ante Tampang seperti kau itu Tampang seperti kau itu Mika kau itu Tidak 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 ada tamu ya Tanda anak-anak kenalkan ini teman-tante yang baru suga silahkan duduk anak-anak eh sudah saya saya pulang dulu ya ada perlu ya anak-anak Om pulang dulu ya sampai ketemu lagi sayang ini tante ada orang yang mau kos di sini ya jadi main dikos di sini ya iya Bu Oh eh jangan panggil saya ibu panggil saja Tante atau sis ngerti maaf Bu eh Tante kalau panggil Tante lebih sedap kedengarannya iya betul betul ini kos di sini bayarnya 50.000 satu bulan jadi harus dibayar di muka apa itu termasuk cucian kecil Tante Oh sudah tentu itu termasuk servis sarapan pagi makan siang dan malam seadanya dan malam-malam tidak boleh ngelayap nah ingat ini peraturan yang kedua tahu kalau keluar malam nggak bakal dapet pintu dari Tante betul nggak Tante ya setuju Tante semua syarat-syaratnya akan kita penuhi nah kalau setuju Hai halimah halimah ianya bawa mereka ke kamarnya baiknya ah hai pola bientôt ya kalau diketong nyodok aja lo ke Juannou Beth beluma apa-apa Bebu sudah melanggar hehehe horis manis кстати gue Hai Marita hai hai will nah anak-anak kebiasaan di sini makan bersama seadanya eh serobotan aja loh di sini makan ada undang-undang bab dan pasal-pasalnya tahu uh mentang-mentang mahasiswa fakultas hukum mainin peraturan senanya saja sudah sudah jangan bertengkar memang orang baru harus dilayani makan biar banyak ya ya lauk-pauknya ambil sendiri ya ya tante nasinya dong tante orang lama servis sendiri eh servis sendiri kenapa gemeteran meriang ya enggak tante habis kenapa cuma kelewengan nggak tahu kenapa jadi mendadak begini ya ah dia pura-pura bodoh tante padahal sih eh kalau begitu habis makan cuci kaki langsung tidur kalau tidur pintu Jani kunci takut telah ada apa-apa eh apa saya pikir-pikir kita ini apa nggak salah masuk ya memangnya kenapa rumahnya mewah makanannya enak tapi bayar kosnya cuma lima puluh ribu apa tante enggak rugi ya iya ya jangan-jangan tante yang punya rumah ini bandar arisan kol waduh bisa-bisa kita dijadikan boroh waduh celaka kalau begitu selamat malam malam tante belum tidur anak-anak belum tante sedang apa sih bikin catatan tante Oh belajar baik-baik ya supaya jadi orang pintar Iya tante bagaimana pusingnya sudah hilang belum tante malah semakin ngebut apa saya ambilkan obat pusing dulu ya nggak usah tante ini pusingnya lain sebentar lagi juga hilang kalau begitu tidurkan saja ya selamat malam anak-anak selamat tidur selamat mimpi ya